Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Grober ini kita berada di desa sawan kecamatan Kanigoro Kabupaten Peter Jawa Timur ini melanjutkan pekerjaannya temen lor ya ini katanya kemarin cuman dipindah gigi susah lor untuk transmisinya ya ternyata yang dibongkar ininya lor master pusatnya ya dilepas ya ternyata master koplingnya pusat dilepas ini nyoba aja kita cek lor ya dan kebetulan sama orangnya ini belum dibuka lor ini akan kita cek dulu ya karena sudah terlanjur dibuka jadi ya kita cek sekalian nah kita geduk nih lor baru ini nampak karetnya lor ya ini untuk rumahnya nyoba kita gerayai lor nah ini lor karetnya masih bagus ya nah ini nyoba kita rabah-rabah lor ini nampaknya masih utuh temen-temen ya masih utuh jadi kita cek aja bagian dalamnya lor nah iya lor masih utuh dan ini juga gak terjadi kebocoran temen-temen ya nah ini kita cek karetnya ternyata masih bagus lor seharusnya ini gak perlu dilepas lor kalau cuman ngegrok aja lor ya dipindah susah itu kemungkinan cuman kurang nyetot aja lor untuk koplingnya ya jadi kemungkinan ini salah presepsi lor salah diagnosa woi secara dokter lor sehingga lor ini kok sehingga dibongkar ini enak lor ternyata karetnya masih bagus temen-temen ya lupa dilap lor dan ini memang bagian dalam masih utuh lor belum ada luka ya masih utuh dan ini juga gak terjadi kebocoran seharusnya kalau gak terjadi kebocoran gak perlu dibongkar ini temen-temen ya kalau terjadi kebocoran itu baru dibongkar seharusnya cuman disetel aja nah ini untuk klepnya yang ujungnya ini klep temen-temen ya karet tapi ini fungsinya sebagai klep kalau di kopling ini menutup tapi kalau kopling dilepas ini nyerot lor kalau kopling dilepas ini menghisap menghisap minyak dari tandon ya klepnya bagian ujung juga masih bagus lor nah ini lor ini utuh lor kalau rusak ini sobek-sobek lor dan ini masih utuh luka pun belum temen-temen ya biasanya berat-berat kalau memang ini sudah gak layak pakai lor ya jadi ini kalau di kopling nutup kalau dilepas menghisap lor menghisap minyak dari tandon ya fungsinya klep yang di ujung karet juga lor klepnya ya nah sementara untuk yang ininya juga masih utuh lor karet silingnya juga masih utuh jadi ini akan kita pasang lagi aja lor setelah tahu kondisinya masih bagus ya karena tadi memang sudah dilepas sama bengkelnya yang kemarin temen-temen ya ini untuk masternya yang bagian bawah lor kita cek sekalian ya karetnya dan ini juga nampak tidak terjadi kebocoran lor nah iya toh kelihatan masih utuh lor belum barat sama sekali lor belum barat sama sekali lor atau kosot juga belum lor ya ini masih huktoh karatnya pun juga masih keras lor masih keras tapi elastis ini akan kita gosok aja lor untuk masternya bagian bawah ya karena nampak berkarat kemungkinan ini kemarin belum dibuka lor tapi sudah dicuci seharusnya dibuka dulu baru dicuci digosok lor ya seharusnya ini dibelikan pistonnya aja ada lor murah sekitar lima puluhan ribu kalau rusak ya dan ini nampaknya juga masih utuh lor cuma ada karatnya kemungkinan nyucinya kemarin nih temen-temen ya tidak dilap jadi jadinya berkarat ini kita bersihkan dulu karatnya pakai amplas ya dan jangan-jangan ini korban dari youtube juga lor ya hehehe tapi bukan youtube kita lor kita kalau menerangkan kan ya apa adanya kalau bocor baru dilepas kalau nggak bocor nggak usah disetel aja gitu lor tapi ini sudah dilepas jadi ini kita cek sekalian temen-temen ya ini digosok oke temen-temen ini sudah kita pasang ya untuk master pusatnya master kopleknya pusat kita pasang nah ini sip lor ini tadi pakai pelumas temen-temen ya sebelum kita pasang ya pakai uli atau pakai tanco minyak rambut nah ini pengecekan lor bagian bawah ya tutup lepas nah ini artinya masih bagus lor karena memang tidak terjadi apa-apa lor pada bagian atas sama bawah ya jadi ini ini cuma korban dari youtube aja mungkin lor ya kalau kita tidak pernah memberikan tutorial yang salah lor jadi kalau tidak terjadi kebocoran tidak perlu dibongkar untuk master pusatnya kopling lor ya oke temen-temen ini sudah kita pasang lor sudah kita pasang ya ini kita setel kita longgarkan ini bautnya lagi-lagi lor mur sama bagian sana andur sana atas sana ange lor nah setelannya ini temen-temen ya seharusnya kemarin ini di longgarkan aja lor diputar ngiri ya ini nanti akan memperpanjang pennya ini kalau kurang nyetut itunya di setel temen-temen ya pennya ya bukan dilepas master pusatnya oke temen-temen ini kita angin dulu ya ini sudah kita tambah minyaknya kita tutup dari sini dulu lor nah dari sini dulu ya karena ini dilepas semua lor atas bawah ya ini kita isi minyaknya dulu baru ini ditutup dan dikocok sampai minyaknya keluar dari sini temen-temen ya kocok terus sampai minyaknya keluar dari sini nah ini sudah mulai lor nah sudah mulai ada minyaknya sampai sini kalau langsung dari bawah kesuen lor nah oke lor ini sudah keluar ini kopengnya ditahan dan akan kita pasang nepelnya kita kencangkan baru kita blecing untuk bagian bawah nah ini kita kencangkan nepelnya jangan lupa lor disini ada nepelnya ya nah baru ini lor ini kita lepas langsung aja lor nepelnya ya kita lepas aja kita tutup pakai jari aja nah itu memastikan biar mudah nah oke lor sip sudah semprot ditahan kita pasang lagi nepelnya nah kita pasang lagi lor ya sip pakai kunci lor pakai kunci lor kunci delapan ya nah oke sambil dipompa nah ini ada pergerakan dari entong-entongannya lor nah ini entongannya sudah bergerak berarti sudah mulai padat kita brecing lagi nah sip sip lor sip lor nah ini nampaknya oke temen-temen sudah sip lor ya ini jadi untuk kopling yang masih susah pindah gigi lor ya ini stelanya disini lor ya ini lor ini stelanya ini ada murnya 12 dilonggarkan dulu baru ininya diputar untuk nah ininya diputar temen-temen ya diputar lebih panjang biar lebih panjang diputar ke kiri temen-temen ya nah sip istimewa wah kerekat kerekat mending semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati